Terima kasih. 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 Masalah rumah tangga, masalah pribadi. Nah, adik saya datang ke sini. Datang ke sini ternyata dikabarin ke sana, katanya ada keributan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. anak seperti ini kan berarti korban penganiayaan masuk ya ya enggak maksudnya cerita-cerita keributan kita sebagai saya termasuk bahwa PRT terbawa termasuk bahwa tetangga ingin menyelesaikan gitu supaya selesai gitu secara baik-baik apa nanya penengahan bukannya datang ini untuk mencari keributan bukan jadi secara penengahan karena saya juga saudara kalau ini pihak PRT nya kita bawa juga saudara-saudaranya kita bawa kita ingin menyelesaikan gitu berarti di sana sebelumnya nggak ada keributan hanya disini kejadiannya kejadian hanya disini akhirnya setelah mendapat informasi yang akurat tim motor Jaguar akhirnya meneluturi tempat atau keberadaan dari para pelaku yang diduga melakukan keterasan tersebut Halo Mas Halo 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 yang tadi mana enggak sih dulu kita gini loh kita jelasin ya enggak maksudnya yang tadi yang tadi dia dia tahu dia dipukulin ya ya ini bertiga ya bertiga nah sini dulu sini nggak usah-usah Bang sini jadi sekarang kita ke sana ya kenapa karena sana kan belum bikin laporan yang masih keluarga ini ya gimana tahu kita bisa selesain secara sekeluarga selesai kalau udah nyampe laporan di sana ntar malah diberi lagi sampean betul-betul kita ke sini buat sampai keluargaan jadi kita bertiga langsung kita ke sana dulu ya ke rumahnya langsung ke sana seolahnya jelasin jelasin semuanya ada kapolsek juga di sana ya siap dari polis ada kapolsek ada ya jadi lebih enak gitu daripada ini salah ini selesai ya udah selesai ikut aja dulu ke sana pokoknya ikut aja akhirnya yang diduga para pelaku kita amankan kita bawa ke lokasi pertama dimana awal mula dari kejadian tersebut kamu yang suaminya kamu suaminya kamu berapa orang tadi ke sini satu dua tiga satu lagi di sini ya nah ini pak saya jelasin ini dia dipukul pukul dua orang dua orang anak mudanya sekarang mana dia dipukul dua orang nah si bapak itu yang tadi berdarah pak dia 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 dipukul dua orang itu dibawa kampak ya kampak ya lonceng ke TKP siap 86 lonceng ke TKP siap 86 kamu yang suaminya di sini kamu suaminya kamu berapa orang tadi ke sini bertiga kamu berapa orang tadi ke sini satu dua tiga satu lagi pukul di sini ya iya 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 nah gini pak saya jelasin ini dia dipukul pukul dulu dipukul dua orang dua orang anak mudanya sekarang mana saya dipukul dua orang sama dia dia dipukul dua orang nah si bapak itu yang tadi berdarah pak dia dia dipukul dua orang itu di bapak kampak ya kampak ya dia bawa kampak saya mau rekam saya mau rekam pak sampai saya dibanting sama anaknya kamu pada minum dimana? saya tadi minum di daerah di disro dia pada minum di sana iya saya jadinya pak ini minum nah yang menerang yang menerang yang menerang yang menerang kapan? tujuannya apa? tujuannya apa? tujuannya apa? enakin padang pegel saya kerja saya jujur akhirnya setelah kita interagasi ternyata benar mereka juga sedikit pengaruh minuman keras yang mengakibatkan mereka lepas kendali sehingga melakukan pengeroyokan kalau yang masih penjara semuruh itu saya penjara istilahnya saya bener jaduh begitu ngomongnya jaduh ngomong mudah saya kamu ngapain sih ke rumah-rumah orang? saya minta anterin nah ini teman saya teman saya sahabat-sahabat saya tapi kan keluarga orang ngapain kamu masuk-masuk apa? dia ikut ke camur pak keluarga saya enggak dia minta ini lalu yong lu diem dulu yong lu diem dulu ini 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 namun demikian mereka argumen yang mencari kebenaran mereka sendiri disitu tidak bisa selesai akhirnya yang diduga pelaku maupun korban kita amankan ke Polis Depok awalnya dia pengen ketemu anaknya yang dikasih sama istrinya nah ini di rumah nih itu istri saya pak itu ipas pak maaf ya itu ipas pak ya anak saya tiga pak tiga-tiganya dari kecil dari orang emosi orang tua saya pak ya sekarang istri selingkuh selingkuh pak dia tahu itu selingkuh dia bang yang enggak ngedil nih udah udah intinya aja tadi kamu kesana pengen ketemu anak saya pak enggak dikasih enggak dikasih enggak dikasih enggak motol saya emosi alasannya apa enggak dikasih alasannya apa enggak dikasih saya kurang tahu kalau itu apa sih enggak dong ngomong saya pak enggak ngomong alasannya apa anak saya sakit pak sakit pak sekarang nih sungguh disayangkan hal ini juga akan mengakibatkan kerupian bagi anak-anak seharusnya pihak orang tua yang bertiga ini lebih bisa mengedepankan musawarah sehingga tidak timbul masalah baru atau merebihkan anak-anak mereka ke sana emang orang yang awalnya ke sana atau ke gimana saya bertiga emang di kos-kosannya rame bocah balon tiga orang tiga orang senangnya lo ngapain kesini ngapain dia sudah tampol dia sudah tampol dia sudah tampol dia sudah tampar keluar dia konsesan ini saya pisahin Jatuh, kena rakyatnya dia, tuh. Itu udah saya rekam begini, Pak. Biar ada barang bukti dia, semua orang ngolong. Ah, mas ***, tuh, begininya dia. Kampusnya dibanting. Untungnya ngepecah, dibanting. Jeder aja. Lu ngapain kita merekam? Kata dia gitu. Lu lihat aja, masanya. Itu bergoresannya. Kita memberikan saran kepada masyarakat. Jika ada masalah, kita lebih mengedepankan mediasi. Tidak menimbulkan masalah baru. Yang akan berakibat merugikan bagi kedua Belafia yang berbeda.